assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya ingin memperdalam kembali modul tp4056 kalian perhatikan ini tp4056 sedangkan ini DW01 dan ini MOSFET sebetulnya modul ini merupakan boleh juga dibilang BMS1S yaitu DW01 ini dan MOSFET ini jadi modul ini terdiri dua bagian satu sebagai pengaman charger kedua sebagai pengaman baterai jadi IC ini bekerja dengan 15 volt ini sedangkan IC ini bekerja bila ada baterainya Hai paham ya Bro kayak kita lihat contoh BMS1S kalian lihat gambarnya persis sama bukan jadi B plus sama ini B plus B min sama B min kemudian out plus di BMS1S biasa disebut dengan P plus sedangkan disini out means pada BMS1S disebut dengan P min Oke kita lihat dahulu spesifikasi keseluruhannya ke ini skematik diagram dari modul tp4056 dengan protection circuit kalian lihat satu ampere jadi ini satu ampere karena dibatasi oleh IC tp4056 tapi aman untuk charger kalian kemudian Hai kemudian kalian perhatikan IC ini bekerja bila mendapat tegangan dari input ini kemudian IC DW01A bila mendapat tegangan input dari baterai jadi memang berbeda Oke saya akan tunjukkan keuntungannya mencarger lewat sini tanpa tp4056 kalian bisa mencarger sampai 3 ampere tapi ingat input kalian juga harus sanggup minimum 3 ampere kalau bisa menggunakan input minimum 5 ampere Hai kemudian jarak kerennya kalian MOSFET kedua MOSFET ini memang sedikit aneh nanti akan saya coba juga tapi yang penting disini untuk mendeteksi arus dari pin 2DW01A jadi yang dideteksi kalian lihat di pin 67 nya ini jadi air sun nya ini berasal dari air dari kedua MOSFET ini mudah-mudian kalian paham cara pengukuran arusnya kalian perhatikan data sheet dari DW01A ini sebetulnya sudah lengkap sekali sudah pernah saya jelaskan over charge over discharge over current Oke kita lihat spesifikasinya Hai kalian lihat over discharge nya tegangannya 4,3 plus minus 0,05 volt yang lainnya bisa kalian baca dan auto recovery pin-pin nya sama tim yang tidak digunakan hanya pin 4 oke untuk ini blok diagramnya Hai jadi bisa kita manfaatkan dengan fungsi lainnya mungkin Hai kemudian kalian lihat ini dia skematik ini sebetulnya skematik BMS 1s jadi yang akan saya coba seperti ini Hai memang simpel rangkaiannya sebetulnya sama dengan tadi hanya terbalik saja penempatannya jadi persis sama Hai dan ingat spesifikasi maksimum 3 ampere ini merupakan arus yang mengalir di kedua MOSFET dikali dengan resistansi kedua MOSFET ini Hai dan spesifikasinya bisa kalian lihat Hai g-g-g kita praktek saja Hai ketambahan hampir lupa saya sekali lagi kenapa diciptakan modul seperti ini jadi modul ini enaknya bila kalian menggunakan charger smartphone biasa yang kalian pasti punya seperti ini Hai jadi bila menggunakan input ini kalian sangat aman sekali karena sudah dibatasi charger maksimum satu ampere biasanya charger-charger pasaran ini maksimum sekitar satu setengah ampere jadi ini diciptakan memang untuk keamanan khususnya kepala charger paham ya Bro Oke saya rapikan dahulu Oke sudah saya solder kalian perhatikan ini out plus out plus kemudian saya fokus di PW01 dan MOSFETnya saja B-min masuk ke baterai min B plus masuk ke baterai plus out plus dan B plus betulnya digabung B-min yang dipisah atau diputus hanya di B-min dan out min atau di BMS1 disebut dengan Hai Oke kita coba saja bahwa ini merupakan BMS1S jadi kita mencargernya di out plus out plus dan B-min jadi negatif ini positif Oke kita charger saja misalkan disini kita menggunakan tegangan kemudian Hai saya coba yang kecil dahulu Hai terlihat dulu Hai di terlihat Hai di terlihat hai 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 ini tegangan inputnya saya menggunakan tegangan tegangan 5 volt dahulu kemudian ini pengukur arusnya mengukur arusnya saya pasang di positif saja oke jadi pertama akan saya buktikan dahulu bahwa ini BMS1S jadi inputnya dari out positif dan out negatif negatif Hai Oke saya pasang baterainya dahulu jangan sampai terbalik Hai ini pengukur arus hai 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 ke input positifnya sudah kalian perhatikan arusnya saya pasang di sini ini negatifnya negatifnya saya ulang Oke tegangan 5 volt kita lihat arusnya ya hampir 1 ampere ingat bro ini tegangan 5 volt hampir 1 ampere jadi enaknya menggunakan input dari sini kita bisa mengatur arus maksimum sampai 3 ampere Hai Oke nanti kita coba yang pasti antara disk charge dan charger arusnya sama nanti aku seperti yang saya terangkan sebelumnya ini kita ukur tegangannya Hai mudah-mudahan tidak lama Hai 4,19 Oh sudah penuh Hai jadi langsung penuh ini kalian lihat arusnya nol Hai jadi memang ini penuh Hai Oke kemudian saya coba beban Hai kekang saya coba beban ini semua paralel ini saya paralel tiga buah agar dapat mencapai 3 ampere nanti ini saya satu persatu Hai ke ini sudah dihubungkan Hai yang positif Hai yang positif negatifnya kalian perhatikan saya pasang arusnya ini nyala Hai kalian perhatikan arusnya 1 ampere saya coba naikkan dia kalau kaget 12 ampere Hai 2,25 ya langsung mati ya langsung mati saya ulang lagi bila saya lepas saya langsung pasang pasti langsung tidak bisa kalian perhatikan jadi hebatnya BMS 1s seperti itu seulang pasang lagi tidak bisa jadi ini ini harus saya matikan dahulu Hai Oke kalian perhatikan 1,06 saya nyalakan satu persatu masih oke masih oke masih oke masih oke masih oke 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 dua setengah ya artinya mosfet ini sanggup di sekitar 2,75 ampere charger maupun discharger ini maksudnya discharger charger juga sama tidak bisa lebih dari 2,75 ampere atau 3 ampere oke kemudian bila kalian ingin mencharger dari sini seperti yang saya coba di awal ini menurut data sheet tadi tegangannya 10 volt jadi bila kalian ingin arus maksimum tegangannya kalian saya naikkan saja secara perlahan contohnya tadi pada tegangan 5 volt sudah 1 ampere dan langsung penuh tapi mudah-mudahan kalian paham artinya discat maupun charger protek arusnya besar sama oke tidak ada yang lagi yang dicoba ya bro untuk lainnya di video berikutnya saja terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.